Pemirsa sejumlah siswa sekolah dasar keracunan Osai menyantap penuh dalam uji coba makan siang gratis di Nganjuk, Jawa Timur. Program uji coba makan siang gratis untuk siswa SD di Kabupaten Nganjuk yang membuat sejumlah siswa keracunan. Penyelenggaranya ternyata bukan Dinas Pendidikan atau PMK. Uji coba itu digelar kelompok relawan, salah satunya DSD Banaran I dengan jumlah penerima 300 anak. Setiap siswa mendapat jatah senilai 11.000 rupiah. Karena bahasi, pihak sekolah tidak membagikan makanan tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan guru, ada tujuh anak yang diam-diam mengambil dan memakan makanan tersebut sehingga keracunan. Bu Kepala Sekolah sudah mengkopalkan ke saya dan BLE sudah mengadakan tindakan anak itu di bawah posis mas dan laporan ke saya yang jelas anak-anak sudah pulang, Pak. Dari pihak yang jelas keempat sudah melaksanakan mengorporasi ke satu kayak cateringnya sudah luring ke rumah-rumah korbannya itu. Pihak Dinas Pendidikan Kertosono pun mengaku siap bertanggung jawab atas peristiwa keracunan yang dialami sejumlah siswa. Dengan Jogja Timur, Mukhtar Bagus, Anyus Pelaporkan.